Bagaimana cara memblokir link pada kotak atau form komentar di channel Anda secara otomatis? Sehingga siapapun yang menyisipkan link ketika komentar di channel Anda, komentarnya tidak akan tayang sama sekali. Akan diprotek secara otomatis oleh sistem, baik link yang diawali tanda hashtag maupun yang diawali protokol HTTP. Walaupun si pelaku tetap berhasil mempublikasikan komentarnya, tapi komentar itu enak jekal. Tapi ingat, blokir otomatis ini hanya berlaku terhitung sejak Anda mencentang fitur ini ya. Kalau yang sudah lewat, komentar itu akan tetap tayang. Walaupun dalam komentar itu ada link ya. Loh, kalau gitu gimana dong kalau link itu penting? Ada dua cara untuk mengatasi itu. Pertama secara manual ya. Anda tinggal lihat di dashboard channel Anda daftar komentar yang ditahan oleh sistem. Lalu setuju komentar itu untuk ditayang. Tapi jangan sampai lewat 60 hari ya. Kalau lewat, setiap komentar yang usianya sudah lebih 60 hari di sini akan dihapus permanen oleh sistem. Kedua, secara otomatis. Anda izinkan akan akun tertentu agar setiap mereka komentar lolos dari deteksi sistem. Jadi meskipun yang lain diblokir, khusus untuk mereka, tidak. Terus, kalau kita sebagai pemilik channel, gimana? Ya enggak lah. Namanya juga pemilik. Enggak dibatasi. Pemilik kan raja. Beda semua penonton. Kalau penonton kan cuma... Terima kasih telah menonton.